Selamat menikmati 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 harga sayur itu terlalu tinggi itu alasannya kenapa? karena dari pemain bawang merah sendiri sama konsumen itu lebih banyak konsumen, jadi pemerintah itu lebih berpikir ke depan supaya konsumen itu tidak terbebani dengan tingginya harga bawang merah, seandainya saya itu orang pemerintah saya bilang seperti itu oke, saya kembali ke rival pemerintah yang saya keluhkan yang saya keluhkan secara pribadi sih, saya pengennya orang-orang yang ada di birokrasi itu pemangku jabatan khususnya yang masuk di wilayah pertanian di saat ada harga tinggi turun ke lapangan, di saat ada harga turun, itu juga turun ke lapangan, di saat ada petani itu yang merasa kesusahan, ada yang kena musibah banjir, ada yang kena musibah penyakit dan yang lain-lainnya bahwa ya, pemangku jabatan atau dinas-dinas terkait itu turun ke lapangan dengan anda anda kok anda ya, kok gak sopan dengan anda, anda itu mau turun ke lapangan saja tanpa memberikan bantuan pun petani itu akan bisa memahami karena kebutuhan petani itu tidak melulu bantuan tapi jalan, gimana caranya menyelesaikan problem yang ada itu bisa terselesaikan karena rata-rata petani itu hanya pintar tanam tapi tidak tahu harga pasar rata-rata seperti itu jadi dari pihak pemangku jabatan atau pemerintah terkait atau dinas terkait tolong ini dengarkan kalau sampai tidak mendengarkan ini ujung-ujungnya nanti ke depannya akan bahaya karena banyak petani yang saat ini sudah meruntah-runtah pengen memberuntah kepada pemerintahan saat ini kembali lagi saya bilang kalau jeningan-jeningan kok pena menjenengan kalau anda-anda tidak mau turun ke lapangan boyawis turun jabatan langsung ganti orang yang memang benar-benar paham tentang pertanian mas Ucup ada yang mau tambahin? tidak aman itu guys sedikit informasi dari kami untuk para petani yang saat ini tanamannya sudah 45 fokuslah ke tanaman karena petani yang cerdas itu tidak akan terpengaruh oleh naik dan turunnya harga petani yang benar-benar cerdas petani yang benar-benar semat dia akan berpikir gimana cara hasil dari panen itu bisa melambung tinggi semurah apapun harganya pasti masih akan dapat hasil jika tanaman itu benar-benar bagus dan benar-benar tonasenya dapat dan untuk masalah pupuk kalau memang sudah disubsidi mbok jangan dikurangi subsidi jatah subsidi mbok jangan dikurangi ini tadi saya mau cari pupuk kosong semua kosong 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 kita akan butuh pupuk jagung bos padi terutama terutama padi kasihan petani padi taap ini penebas padi itu penebas padi penebas padi masuk mas masuk mas masuk oke kita ngobrol sama pemain padi tapi bukan rival pemerintah oke untuk harga gabas saat ini bukan penebas pembantu untuk menjualkan pembantu menjualkan jenisnya apa bos tengkulak 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 iya ini dengan adanya saat ini kan rata-rata semua di jawa timur hampir semuanya itu kan panen raya panen gabah dan harga saat ini posisi drop sangat drop sangat drop komentar anda di saat kita panen raya ada impor masuk itu komentar sampean ke pemerintah itu seperti apa sampean los kan los saya yang membackup oke sangat senang sekali perkenalkan ini nama saya Wibi dari Ngawi ini main ke rumahnya Mas Endi main rumahnya mau ke Nganjuk sebenarnya mau ke tempat bos padi bos padi pokoknya bos lah intinya bagaimana menanggapi isu hari ini berasing pokoknya bos ini kalang marut untuk harga dan sebagainya hari ini pemerintah menetapkan waktunya kemarin atau hari ini pokoknya itu 4.650 per kilogram itu pun harus sampe pabrik 4.650 itu berarti kan kalau di kalkulasikan untuk ongkos dan sebagainya tengkulak bakul si jiluru telur sekarang ini update harga dari temen itu menerimanya 4.241 4.000 per kilo nah HPP sekarang untuk membuat padi Niki Gusman Niki sangat-sangat tinggi pupuk langka apalagi terus harganya mahal yang kualitas bagus seperti Mutiara Yaramila dan sebagainya itu mahal lalu ongkos sekarang minta naik inflasi dimana-mana bajak sekarang udah naik semua pokoknya naik tetapi sekarang petani dirugikan dengan adanya harga yang didapatkan oleh pemerintah dan itu semua pabrik setuju dengan harga itu Gusman dan itu merugikan para petani karena harga tersebut jauh diatas jauh di bawah harga rata-rata harusnya pemerintah itu mengerti yang di bawah ya harusnya ngertilah wong cilik karena orang tani itu wong paling menak manut ya jangan begitu karena yang bawah ini udah pukul-pukulan ini tinggal perangnya ini pukul-pukulan pukul-pukulan ini sengisor sikut-sikutan banget karena perang antara karena karena memang stok beras katanya menipis tapi ya itu janganlah impor ya stok diamankan tapi ya tidak dengan impor karena impor itu juga mempengaruhi harga di masyarakat begitu Gusman oke terima kasih untuk mas siapa tadi Wibi mas Wibi dari kabupaten Ngawi karena Ngawi lumbungnya pangan Jawa Timur loh Gusman Ngawi termasuk lumbungnya pangan Jawa Timur berarti nomor 2 produktivitas padi setelah Lamongan oke karena Lamongan luasnya lebih luas daripada Ngawi tapi produktivitasnya masih menang Ngawi oke sampai saat ini Lamongan itu nomor 1 di Jawa Timur berarti nomor 2 Ngawi-ngawi padinya sangat kualitas berarti selain luas kualitas oke ada 2 pabrik besar disana karena ada 2 pabrik gula merah besar pabrik apa mas pabrik 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 padi oh pabrik padi Wilmar sama SPS itu Wilmar sama SPS oke guys itu keluhan dari mas Wibi yang jelas dari keluhan beliau itu bisa dipahami bahwasannya pengennya pemerintah itu tetap turun ke lapangan itu saja tahu keluh kesah para petani saat ini seperti itu mas ya oke terima kasih ya mas ya karena kita mau melanjutkan perjalanan habis ini kita akan kirim benih ketuban dari saya pribadi Gusman Bojonegoro berikut Mas Wibi dari Kabupaten Ngawi dan sang kameramen Yusuf Wijayanto berikut sang owner tajuk GY Mas Zendi GY driver dari Gusman Bojonegoro Mas Wahono dan Master Markeso mohon maaf yang sebesar-besarnya wabillai topik walidu 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jempol jempol mas oke teman kok melak kok menulis di semuanya uh susah nah tak gak bah 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 Terima kasih.